10 tahun dulu utang saya X, utang itu kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi kita dan ekonomi tumbuh, artinya tidak keliru kalau dulu kami berutang nah apalagi kalau utang itu tidak digunakan secara tepat kalau hanya untuk infrastruktur menurut saya mestinya juga digunakan untuk komponen lain agar ekonomi tumbuh lebih bagus isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun ini saya ngomong apa adanya, bunganya setiap tahun 250 triliun kalau 4 tahun sudah tambah seribu pertambangan batu bara untung besar Indonesia bersiap untuk bayar hutang luar negeri halo, berjumpa lagi di Arlen channel di kesempatan kali ini kita akan mereaction sebuah strategis Pak Jokowi dalam menyelesaikan hutang Indonesia jadi buat teman-teman yang sudah nanti menyaksikan video ini jangan lupa mari kita dukung terus perjuangan dan kerja keras daripada Presiden Jokowi Dodong oke teman-teman, berbagai informasi beberapa hari ini kita disungguhkan beberapa informasi mengenai atau tentang Jokowi memberhentikan sementara untuk ekspor-impor atau ekspor dari lokal Indonesia nah, dengan Jokowi memberhentikan ekspor batu bara maka banyak negara-negara maju yang mengalami masalah masalahnya apa? tidak mendapatkan pasokan batu bara dari Indonesia nah, jadi teman-teman sesuai dengan judul atau thumbnail yang saya hadirkan buat teman-teman bahwasannya bagaimana strategis Jokowi dalam menyelesaikan hutang oke teman-teman, langsung saja kita pada videonya seperti apa dan kita saksikan bersama ya, oh mengantap Indonesia bersiap hutang hutang saya X hutang itu kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi kita oke, ini pernyataan daripada Presiden Jokowi sebelumnya kalau dulu kami berhutang nah, apalagi kalau hutang itu tidak digunakan secara tepat kalau hanya untuk infrastruktur menurut saya mestinya juga digunakan untuk komponen lain agar ekonomi tumbuh lebih bagus wow jadi, sebelum sebelum Presiden jadi Presiden ternyata hutang Indonesia ini sudah Rp2.000.000.000 oke, kita lanjut teman-teman bagaimana strategis dari Pak Jokowi saya ngomong apa adanya bunganya setiap tahun Rp250.000.000 wow wow harga batubara kembali menembus wow harga batubara kembali mau ya dari beberapa negara salah satunya dari Uni Eropa kemarin harga batubara di pasar ICA Newcastle Australia tercatat 202,95 US dollar dalam per tonnya melonjak 6,2% dari posisi akhir pekan lalu sekaligus menjadi rekor tertinggi setidaknya sejak tahun wow keren wow keren mantap sejak akhir 2020 harga komoditas batubara saja melejit 154 0,35% secara point to point wow keren teman-teman mahalnya harga gas di belahan dunia ikut juga mengatrol harga batubara jadi inilah dampak daripada strategis Jukowi dalam pemerintahannya untuk memerhentikan sementara ekspor batubara dalam sepekan terakhir saja harga gas alam di Henry Hub Oklahoma melonjak 18,01% harga gas alam ini ya dan harganya pun melambung sekitar 131,71% dengan harga gas yang semakin mahal ini membuat biaya pembangkitan listrik dengan bahan bakar ini kian hari kian tidak ekonomis di Eropa saja ini kita masuk di Eropa sampai pada 21 September 2021 saja yaitu sebesar 75,32 euro per mbh dengan batubara yang harganya mencapai 44,18 euro per mbh ini membuat barang tambang ini kembali menjadi komadona ini dibuktikan dengan pembangkit listrik yang menggunakan bahan batubara di Eropa naik hingga mendekati titik tertinggi kenaikan harga gas alam pun akan semakin mendorong pertumbuhan harga batubara sendiri seiring konsumsi yang semakin bertambah Indonesia adalah negara eksportir batubara terbesar di dunia dan bagi Indonesia Asia adalah pasar utama ekspor batubara negeri Cina dan India menjadi negara pembeli batubara terbesar di Indonesia dan dari catatan kami pada semester 1 2021 volume ekspor batubara Indonesia mencapai 132,88 juta ton wow luar biasa teman-teman ini ribuan juta ton ini ternyata hasil ekspor batubara Indonesia ke luar negeri itu ribuan ton jutaan ton per tahun wah luar biasa coba bayangkan jika digalikan dengan harga batubara sekarang yakni 202,95 USD nah ini teman-teman teman-teman harus pahami supaya tidak sangat paham ternyata harga batubara itu sekarang ini dari kita kutip dari video ini seperti ini teman-teman Indonesia bakal mengeruk keuntungan 26,97 miliar USD dengan asumsi 1 dolar setara dengan 14.258 rupiah maka Indonesia akan menerima keuntungan sebesar 384,52 rupiah mantap mantap bro berdasarkan data badan geologi kementerian energi dan sumber daya mineral atau ESDM status perjuli 2020 jumlah sumber daya batubara negeri ini mencapai 148,7 miliar ton dan masih mempunyai cadangan 39,56 miliar ton nah itu cadangan batubara kita teman-teman wah maaf pantas aja ini beberapa tahun lalu waduh kemana batubara kita ini bahkan sempat ada berita teman-teman bahwasannya pasukan batubara untuk lokal saja kurang sementara yang diekspor ini kemana kenapa harus aduh kacau nih kenapa ditambahkan ekspor daripada kebutuhan pantas aja Jokowi itu marah oke dan tahun ini produksi batubara Indonesia ditargetkan mencapai 625 juta ton per tahun dan sekitar seperempatnya digunakan uang dalam negeri sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap LTEU dan selebihnya akan diekspor pemerintahan Jokowi kini mendorong hilirisasi batubara antara lain berupa gasifikasi batubara yakni mengubah batubara kalori rendah menjadi dimethyl ether atau DMA untuk menggantikan LPG lalu metanol kokas petrokimia dan lain-lain sebagainya rakyat jelata yakin di akhir masa jabatan Jokowi semua hutang luar negeri Indonesia akan terbayar amin amin mantap ya belum lagi dari keuntungan timah dan yang paling langka di dunia yaitu logam logam tanah jarang logam tanah jarang wow siap mantap ayo teman-teman semangat terus kita dukung pekerjaan Pak Jokowi Presiden agar hutang Indonesia bisa terunaskan semasa dia Presiden oke setuju ya setuju ya tinggal komentar di video ini yang sebesar 2.700 triliun rupiah wow teman-teman ternyata hutang Indonesia pada masa kepemimpinan Pak Presiden SBY kurang lebih 2.000 2.000 triliun bayangkan berikut wow hmm ayo dukung dan support terus siap ayo teman-teman setuju harus kita dukung supaya maju negeri kita Indonesia wow bravo bravo NKRI salam dari Rai Jelata oke teman-teman terima kasih sudah menobar bersama Arlene Channel di kesempatan ini dan buat teman-teman yang baru bergabung di Arlene Channel jangan lupa supportnya agar saya lebih bersama lagi dalam update informasi-informasi terbaru buat teman-teman semua salam Jokowi bravo NKRI Indonesia maju